Nvidia berencana untuk memulai produksi masal chip kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk Cina. Mereka berencana memulai pada kuartal kedua tahun ini dengan chip semikonduktor tersebut dibuat sesuai dengan aturan ekspor AS. Chip H20 adalah yang paling kuat dari tiga chip yang difokuskan pada Cina yang dikembangkan oleh Nvidia untuk memenuhi pembatasan yang diumumkan pada bulan Oktober. Meskipun awalnya dijadwalkan diluncurkan pada November tahun lalu, rencana tersebut mengalami penundaan. Sumer mengindikasikan bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh kesulitan pabrikan server dalam mengintegrasikan chip tersebut. Nvidia menolak untuk memberikan komentar. Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Cina enggan membeli chip H20 yang diturunkan kualitasnya dan mereka sedang menguji alternatif domestik karena khawatir AS dapat memperketat pembatasan lagi. Pada tahun sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa pemimpin mesin penjari Baidu memesan chip kecerdasan buatan dari Huawei sebagai pergeseran dari Nvidia. Selain H20, Nvidia berencana untuk merilis dua chip lainnya yang mematuhi pembatasan baru, yaitu L20 dan L2. Namun, belum ada pengumuman penjualan dari ketiga chip tersebut. Benteng Tani Benteng Tani, pupuk organik solusi stabilisasi ekosistem tanah Kehadiran Benteng Tani dalam pameran sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi in office atau SNI pupuk organik. Meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan pospat dan KCL, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng Tani solusinya. Benteng Tani